Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan mantan wakil presiden Republik Indonesia, Semando Nenek Mama Minangkabau, Yusuf Kala, bahwa Sumatera Barat, Minangkabau mengalami krisis tokoh ulama sebenarnya bukanlah hal yang baru Namun pernyataan ini menjadi sangat bermakna ketika disampaikan pada momentum resmi peringatan hari jadi Sumatera Barat yang ke-77 Hari istimewa bagi Sumatera Barat Berbagai tanggapan muncul di tengah publik yang hampir semuanya tidak terdengar reaktif Bahkan tidak sedikit yang menyatakan bahwa hal itu memang sebuah kenyataan yang harus direspon secara serius oleh masyarakat Minangkabau Anehnya ketika tokoh Minangkabau yang lain Megawati Soekarno Putri menyampaikan hal yang sama dengan redaksi yang sedikit berbeda Masyarakat Minangkabau sontak memberikan tanggapan reaktif Apa yang seorang terjadi pada masyarakat Minangkabau hari ini? Tanpa harus memperdebatkan siapa yang menyampaikan dan bagaimana mereka menyampaikan Kita harus melakukan introspeksi serius terhadap masyarakat Minangkabau hari ini Sepertinya bergeser jauh dari karakter masyarakat Minangkabau masa lalu Walaupun secara tasirek Jusuf kala menyampaikan tokoh ulama Dengan mengilustrasikannya dengan khatib khutbah Jumat di kota Jakarta Jelas secara tasirek beliau ingin menyampaikan bahwa Minangkabau sedang mengalami krisis ketokohan Yang pada masa lalu identik dengan ulama Kalau kita ingin mengintrospeksi diri secara ikhlas dan objektif Kita harus melihat kedua peristiwa ini secara sekaligus Bahwa Megawati Soekarno Putri dan Muhammad Yusuf Kala Dua tokoh nasional yang terkait langsung dengan Minangkabau Berpesan bahwa ada yang berubah pada masyarakat Minangkabau hari ini Yang barangkali kita tidak menyadarinya Seperti orang yang sedang berada di dalam mobil Melihat ke dalam mobil Tidak merasakan bahwa mobil sedang bergerak Suatu hari saya menyampaikan sebuah petiti populer Minangkabau Di hadapan hadirin yang sebagian besarnya adalah Ninak Mama dan Bundok Kanduang Pada sisi diskusi salah seorang dari Ninak Mama bertanya Apa maksud petiti yang saya sampaikan tadi? Saya yakin benar bahwa Ninak Mama yang bertanya tersebut Paham benar maksudnya Namun beliau ingin menyampaikan pesan petiti tersebut Secara arif di hadapan Ninak Mama yang lain Sebagaimana biasanya Saya tidak menjawab pertanyaan tersebut Namun melemparkannya sebagai topik diskusi Berbagai pemahaman muncul ke permukaan Yang sebagian besarnya memahami bahwa Kita wajib membela anak kemanakan Kaum, suku, kampung, dan negari Karena ingin meyakinkan pemahaman itu benar Saya balik bertanya Pada saat yang bagaimana kita wajib membela kaum Suku, kampung, dan negari Sebagian besar peserta menjelaskan bahwa Pada saat kaum, suku, kampung, dan negari Sedang mendapat serangan dan tekanan dari pihak luar Sehabis sesi itu Saya melakukan perlindungan panjang terhadap diskusi Yang menarik pada hari itu Sepertinya ada pemahaman bahwa Bila terjadi konflik kepentingan antar kaum Kita harus membela kaum Bila terjadi konflik kepentingan antar suku Kita harus membela suku Jika terjadi konflik kepentingan antar kampung Kita harus membela kepentingan kampung Dan bila terjadi konflik kepentingan antar negari Kita harus membela kepentingan negari Tapi perasaanku berkata Bahwa bukan itu yang dimaksudkan oleh leluhur Minangkabau Dengan petiti tersebut Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan pemahaman itu Sebagaimana biasanya Bila terjadi kegalauan diri Saya langsung konsultasi dengan Inyia yang biasanya membimbing saya Secara tegas beliau menyampaikan bahwa Orang Minangkabau tidak pernah diajarkan baca kak Konflik apalagi perang dan menyerang Hanya itu yang beliau sampaikan Dengan nada suara yang sangat tinggi Sehingga nyali saya kecut untuk bertanya Di tengah kegalauan yang bercampur galau Saya diberikan kegalauan baru Begitulah metode pembelajaran yang beliau terapkan kepada saya selama ini Saya harus melakukan ikrok tingkat tinggi Menciptakan pesan Dan membangun makna sendiri di dalam sistem kognisi Otak kolbu saya sendiri Itulah hakikatnya literasi Subhanallah Saya baru sadar bahwa kita sudah bergeser dari makna kata intra ke inter Antara atau antar Yang dimaksudkan oleh leluhur kita dengan petiti tersebut adalah Bila terjadi konflik kepentingan intra kaum Di dalam kaum Anak menangkabau 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 Bersemi tumbuh dan berkembang di dalam jiwa setiap anak Anak menangkabau masa lalu Yang hakiki terhadap ajaran Tatanan Dan titihan leluhur kita Terima kasih telah menangkabau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!